Shalom, Feban Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikendal Tuhan. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara sekalian mengucap syukur tidak hanya waktu kelebihan, tapi dalam kekurangan, karena Tuhan punya rencana yang indah, yang terbaik, yang terpulih untuk saudara sekalian. Karena itu, jaga hati dengan segala kewaspadaan, tetap setia mengirim Tuhan, maka Tuhan akan membuat Bapak Ibu Saudara berbahagia. Nah, mari sebelum kita mulai ibadah ini, kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih, untuk segala sesuatu, Engkau luputkan dari semacam bahaya, kecelakaan, penyakit. Tuhan berkati jemaat yang hadir dalam live streaming ini, Tuhan. Berkati, hindarkan dari virus corona, demam berdarah, sakit apapun. Tuhan, engkau sembuhkan, rohaninya juga engkau sembuhkan, pulihkan dari trauma-trauma yang lama. Berkati pekerjaan mereka, keuangan mereka, keluarga rumah tangga mereka, pelayanan mereka, dan kebutuhan cukupkan semuanya. Terima kasih, Tuhan. Kami yakin kau hadir dalam sesuatu, kau akan bagikan firman-Mu, boleh menjadi pedoban dan kompas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mencap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita nikmati hadiratnya yang indah pada hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Yang memenuhi setiap kita Yesus Terima kasih Tuhan Untuk hadiratmu di tempat ini Tuhan Kurasakan kasihmu Dan indahnya kekudusanmu Kuih dengan kasihmu Diam di hadiratmu Ku menangkan tanganku Dan ku bersyukur Hanya kamu Ku indahnya kasihmu Diam di hadiratmu Ku rasakan kasihmu Dan indahnya kekudusanmu Luih dengan kasihmu Diam di hadiratmu Ku menangkan tanganku Dan ku bersyukur Dan ku bersyukur Menyampamu Luih dengan kasihmu Diam di hadiratmu Kami tahu kau Allah yang baik dalam setiap kehidupan kami Haleluya Kami mau datang lebih lagi untuk menyembangkau Menaikan pujian bagi engkau Allah yang mahat Haleluya 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 Tersujuk menyembah Dan menikmati kehadirannya Tuhan mau dekat dengan matanya Yang datang Yang datang Dengan sekena hatinya Terseru Terdoa Dan sujud menyembah Dan menikmati kehadirannya Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan Hadiranku Memenuhiku Hadiranku Hadiranku Kudusmu Penuhi baikmu Dan ku tersungguh Menyembahmu Yang ku nampak Hanya kemuliaanku Haleluya Haleluya Tuhan Engkau hadir Tuhan Tuhan hadir di pahit kudusnya Saat umat mencari wajahnya Saat umat mencari wajahnya Berseru Berdoa Harus sujud menyembah Dan menikmati kehadirannya Tuhan Tuhan Berseru Berdoa Sudah Menyembah Dan menikmati kehadirannya Tuhan Hadiratku memenuhi ku Hadirat kudusmu penuhi bagiku Dan ku tersenduh menyembahmu Yang ku nampak hanya kerjaan Hadiratku memenuhi ku Hadirat kudusmu penuhi bagiku Dan ku tersenduh menyembahmu Yang ku nampak hanya kerjaan Hadiratku, hadiratku memenuhi ku Hadiratku, hadiratku Hadirat kudusmu penuhi bagiku Dan ku tersenduh menyembahmu Yang ku nampak hanya Hanya kemuliaanmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Yang ku nampak Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Yang ku nampak hanya kerjaanmu 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 Termegah Hanyakan sungguh Pengharapanku Pengharapanku Engkau Mungkili Besar Kudus Kudus Berkuasa Yang terindah Termegah Hanyakan Sekali lagi Kampakar Kau mulia Kau mulia Besar Kudus Berkuasa Kau yang Terindah Termegah Hanyakan Sumber Pengharap Hanyakan Sumber Hanyakan Sumber Pengharapanku Hanyakan Sumber Pengharapanku Tuhan Hanyakan 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 Dan Kasih Kudus Hanyakan Kami juga mengangkat doa kami atas seluruh anak-anakmu di kota ini, di bangsa ini, di seluruh dunia dimanapun mereka berada ya Tuhan. Gereja-gereja Tuhan kami juga membawanya dalam doa hari-hari ini, waktu-waktu masa-masa ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada kami berdoa supaya sekali lagi kasih karunia anugerahmu nyata dalam setiap kehidupan kami semua Tuhan. Supaya gereja-Mu hari-hari ini semakin setia, supaya gereja-Mu hari-hari ini semakin taat dan hidup semakin sungguh-sungguh di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab kami tahu engkaulah sumber pengharapan kami, engkaulah sumber kekuatan kami. Kami menaruh iman percaya kami di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati juga pemerintahan negara dimana kami ada ya Tuhan Indonesia. Tuhan pakai dari setiap pemimpin-pemimpin yang ada, presiden dan seluruh jajaran pemerintahan yang Tuhan telah tunjuk, yang Tuhan telah tetapkan. Sebab kami percaya sesuai dengan firman-Mu tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari engkau. Sebab itu ya Tuhan biar tangan-Mu yang ajaib bergerak lewat semua orang yang telah Tuhan tunjuk, yang telah Tuhan tempatkan. Di pemerintahan ini untuk memimpin bangsa ini ya Tuhan, untuk membawa bangsa ini berjalan terus dalam situasi yang sulit ini. Kami percaya kalau engkau ada di tengah-tengah kami, kalau engkau bertahat atas pemerintahan kami, maka kami akan tahu bahwa kami bangsa Indonesia akan bangkit dan keluar dari situasi yang sulit ini. Karena Tuhan berserta dengan kami, berkati juga setiap orang-orang para pengusaha, terutama jemaat-Mu ya Tuhan gereja mawar syaron, berkati usaha pekerjaan mereka, apapun bidang dan usahanya. Kami percaya ketika mereka mengandalkan engkau sungguh-sungguh, mereka akan melihat bahwa engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Bahwa tangan-Mu yang kuat dan ajaib itu selalu menggandeng tangan mereka dan membawa mereka keluar dan memberikan terobosan dalam pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Bapak di surga kami bersyukur karena kami punya ala yang besar seperti engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali hari ini bisa kembali berjumpa dengan Anda semua dan welcome to the church at home. Selamat beribadah bersama-sama meskipun Anda di tempat Anda masing-masing. Karena kami percaya bahwa hadirat Tuhan yang kami rasakan di tempat ini, Anda juga merasakannya. Saudara bisa memberikan salam meskipun di rumah, kepada tangan, kepada anggota keluarga saudara, katakan welcome home. Rindu sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda di tempat ini bersama-sama untuk bisa beribadah bersama-sama. Seperti itu mari kita berdoa, waktu-waktu ini akan lewat sebab Tuhan kita ala yang besar. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya beribadah secara online seperti saat ini, kami mengajak Anda untuk dimuridkan melalui kelompok kecil. Dan di Gereja Mawarsyaron, kelompok kecil ini disebut sebagai Connect Group atau biasa disebut dengan CG. Bergabunglah dalam CG agar hidup Anda semakin diubahkan. Selama belum dapat dilakukan pertemuan secara fisik, untuk sementara waktu Connect Group dilakukan secara online juga. Untuk itu, Anda dapat menghubungi para leader CG sesuai wilayah pengembalaan masing-masing. Mengenai bagaimana pelaksanaan Connect Group dan bagaimana bergabung, Anda dapat menghubungi dan menemukan informasinya di Warta Vessel. Yang dapat di-download versi PDF-nya maupun bisa chat melalui WA Center kami di nomor 085-6060-90-200. Dan Bapak, Ibu, Saudara bisa scan barcode yang tertera di layar Anda. Minggu depan adalah Minggu Perjamuan Kudus dan Anda bisa menyiapkan roti dan anggur di rumah Anda. Saudara bisa menyesuaikan seperti beberapa saran yang pernah kami tayangkan di beberapa tayangan kami sebagai pengganti roti dan sebagai pengganti anggur. Jarak bukan merupakan hambatan untuk kita dapat memuliakan Tuhan dan menyatakan syukur kepadanya yang salah satunya adalah memberi persembahan. Minggu ini adalah Minggu pertama, waktunya kita mengembalikan persepuluhan kita. Meskipun Anda tidak berada bersama dengan kami di tempat ini, Anda dapat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Anda dapat memberikan persembahan Mingguan, Diakonia, persepuluhan Anda ke BCA Veteran dengan nomor 0100-497.000. Sekali lagi 0100-497.000. Anda juga tetap dapat mengambil bagian dalam pembangunan gedung gereja dengan cara transfer ke BCA Veteran dengan nomor 010-898-4.000. Sekali lagi 010-898-4.000. Selain itu agar lebih praktis dan memudahkan, Anda pun dapat memberi persembahan menggunakan aplikasi yang ada di gadget saudara. Seperti BCA Mobile, POVO, GOPE, DANA, LINK AJA dan masih banyak beberapa apps yang lain. Anda bisa scan barcode QRIS yang tertera di layar Anda. Saudara bisa scan dan saudara bisa memakai aplikasi Anda untuk memberikan persembahan saudara bagi Tuhan kita. Semua rekening ini atas nama Gereja Mawar Syaron. Mari bersama-sama kita memberikan persembahan dengan hati yang gembira dan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk kita berdoa buat persembahan persepuluhan dan persembahan umum kita. Kami bersyukur ya Tuhan sampai hari ini kami melihat pemeliharaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Meski kami harus berjalan dalam lembah yang gelap sekalipun, tapi kami tahu Bapak yang baik tak pernah meninggalkan kami. Kau jaga kami, kau lindungi, kau pelihara kami. Sebab itu hari ini kalau kami membawa seluruh persembahan perpuluhan kami di hadapan-Mu, inilah persembahan kami yang kami kembalikan di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu kau sudah memberkati kami dengan berbagai macam cara. Dan ini waktunya kami mengembalikan 10% yang menjadi milik Tuhan. Lahir dari hati yang mengasihimu, lahir dari hati yang penuh dengan ucapan syukur kami berikan persembahan perpuluhan kami. Dan kami juga memberikan persembahan umum kami Tuhan kepadamu sebagai ucapan syukur kami sebab Tuhan baik, sebab Tuhan setia dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berikan persembahan kami dengan hati yang mengasih Engkau. Berkati hati kami, berkati tangan kami yang memberi supaya lewat persembahan kami nama Tuhan semakin dimuliakan dan semakin dimasyurkan di muka bumi ini. Terpujilah namamu ya Tuhan, inilah persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Salam sejahtera bagi Anda semuanya. Hari ini saya sangat diberkati dapat mengalami Tuhan, menyembah Tuhan masuk dalam hadiratnya bersama-sama dengan setiap Anda. Hari ini Tuhan ingin berbicara kepada Anda dan kepada saya tentang postur kehidupan kita. Karena hari-hari ini Tuhan belum berhenti bekerja di tengah-tengah keadaan yang kita sedang alami. Bahkan di tengah-tengah itu dia sudah menyiapkan banyak kemuliaan dan banyak hal-hal yang dia ingin kita alami bersama-sama dengan dia. Oleh karena itu postur adalah satu hal yang sangat penting yang dia ingin kita punyai. Setiap daripada kita, penggemar olahraga atau yang mengerti olahraga mengetahui bahwa setiap gerakan dalam olahraga memerlukan suatu postur yang benar. Supaya kita dapat melakukannya dengan aman, kita dapat melakukannya dengan nyaman, dan kita dapat selesaikan pertandingan dengan baik. Seorang atlet pelari akan mengambil postur running tall, supaya dapat berlari dengan baik dan juga berlari dengan jarak yang jauh. Seorang atlet angkat besi akan ambil postur squat untuk dapat mengangkat barbel yang seberat-beratnya. Bahkan Amy Cuddy, seorang sosiologis dari Harvard University berkata, bila Anda dapat menahan senyum Anda selama 3 menit dan berdiri dengan kedua tangan seperti ini, maka tubuh Anda akan melepaskan endorfin, yaitu suatu hormon yang membuat Anda merasa sukacita, merasa segar, dan merasa confident untuk melakukan banyak hal yang Anda harus lakukan. Jika Anda penasaran, silakan mencobanya. Tapi setelah firman ini selesai tentu. Demikian pula kehidupan kita. Postur dan sikap diri kita yang benar dapat membuat kita mampu menghadapi atau melakukan apa yang kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Sering sekali, masalah dan kegagalan dalam kehidupan kita tidaklah disebabkan oleh besarnya kesulitan yang kita hadapi, atau tidak juga disebabkan oleh karena kita kekurangan kemampuan atau kekurangan sumber daya, dan juga tidak disebabkan oleh karena Tuhan tidak peduli. Masalah kita sering disebabkan oleh karena salah postur. Akibat postur yang salah, banyak daripada kita merasa kesakitan, mengalami cederah, mengalami efek sampingan yang negatif. Sedangkan jika kita mempunyai postur yang benar, maka kita akan mengurangi potensi rasa sakit. Kita akan dapat menurunkan tekanan darah, dan juga tekanan dan tegangan daripada hal-hal yang harus kita pikul atau lakukan. Kita juga dapat menghilangkan pusing kita, dan juga bahkan tenaga kita akan bertambah, dan kapasitas kita juga akan bertambah. Kita akan belajar empat postur dari kehidupan seorang yang luar biasa, yang bernama Raja Daud. Mengapa Tuhan ingin kita belajar dari Raja Daud? Di kisah Rasul pasal 13 ayat 22, Tuhan bersaksi tentang Daud seperti demikian. Dia berkata, tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala hendaku. Tuhan ingin kita untuk memiliki postur hati dan postur hidup seperti Raja Daud. Supaya postur kita, yang sesuai dengan kehendaknya, dapat membantu kita dan menguatkan kita untuk menghadapi segala situasi kehidupan kita. Dan di dalam postur yang benar di hadapan Tuhan, perkenanannya pun dapat turun dan penuh dalam kehidupan kita. Termasuk di tengah-tengah situasi COVID-19 ini. Postur hidup pertama yang Tuhan ingin kita belajar dari Raja Daud dan lakukan dalam kehidupan kita adalah Raja Daud tidur di dalam perlindungan Tuhan. Di Masmur pasal 4 ayat 8, Raja Daud berkata, Tertidur adalah satu postur di mana diri kita menjadi tenang, diri kita menjadi percaya kepada sesuatu tempat perlindungan yang kita anggap sebagai tempat yang aman. Tertidur adalah postur kita berserah dan percaya secara penuh kepada perlindungan dan kasih Tuhan. Suatu riset yang sangat menarik, mereka menemukan bahwa detak jantung dan tekanan darah daripada orang-orang yang nonton film laga, action, atau film-film horror, sama cepatnya dengan orang yang baru berolahraga dengan keras. Hari ini kita melihat bagaimana hidup kita begitu rentan akan hal-hal tidak terduga yang membuat kita kehilangan kendali. Hari-hari ini tidak ada harta, tidak ada kuasa, tidak ada status sosial yang dapat mengatasi ancaman virus kecil itu. Mata kita melihat tekanan dan ancaman dan masalah dan bahaya kemanapun kita melihatnya. Dan tubuh kita pun tanpa kita sadari meresponi apa yang kita lihat dengan mata kita dan pikiran kita mulai menganggap itu sebagai suatu hal yang tidak dapat dirubah. Bagaimana perasaan Anda hari-hari ini? Saya yakin banyak daripada kita hari-hari ini yang merasa tertekan, yang merasa stres, yang juga merasa jenuh, dan juga merasa bosan, dan juga merasa tidak tahu atau tidak punya kendali akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu banyak yang hari-hari ini merasa hari-hari ini adalah hari yang sangat-sangat sulit. Namun Tuhan ingin melatih hati kita untuk tidak mencari rasa aman daripada hal-hal yang kita pikir kita bisa kendalikan. Hari ini kuasa roh kudus akan memberi kita kekuatan supaya hati kita dapat terlatih untuk percaya kepada Tuhan. Dan Daud belajar melatih hatinya untuk tidak mencari rasa aman daripada hal-hal yang dia dapat kendalikan. Di Masmur pasal 127 ayat 2, Daud menceritakan kesaksian daripada hasil dia melatih hatinya percaya kepada Tuhan. Dia berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia, ia adalah Tuhan, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dan Daud mengucapkan ini dari pengalaman hidupnya. Dan sangat menarik jika Anda melihat catatan kesaksian dalam firman Tuhan. Adam dibuat tertidur oleh Tuhan sebelum Tuhan memberi dia harta yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu seorang wanita yang bernama Hawa. Yusuf tertidur dan Tuhan memberikan visi dan rencana masa depan di dalam kehidupannya. Dan janji ini pula akan berlaku pada kehidupan Anda saat Anda belajar tertidur, yaitu belajar percaya dan menaruh rasa aman Anda kepada iman Anda kepada Tuhan. Postur hidup kedua yang Tuhan ingin kita belajar dari Raja Daud dan aplikasikan di dalam kehidupan kita adalah postur Daud duduk di hadapan Tuhan. Raja Daud dengan sengaja meluangkan waktu duduk dan menanti-nantikan Tuhan di dalam hadiratnya. Di kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 18 dicatat demikian. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, Siapakah aku ini ya Tuhan Allah dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Di sini Daud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan dia berkata, dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Dia meninggikan Tuhan, dia mengagumkan Tuhan dan mengungkapkan bagaimana Tuhan begitu baik. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepada aku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Duduk artinya mengambil posisi rendah, menunggu perintah daripada pihak yang ditinggikan. Dan dalam posisi itu kita sabar dan kita menikmati dan kita menunggu kehendak Tuhan atau perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saat Daud duduk di hadapan Tuhan, dia bertanya tentang petunjuk Tuhan, arahan Tuhan untuk kehidupannya. Dia membawa segala yang dia miliki dan dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia tidak mengambil apa yang Tuhan berikan kepada dia dan lebih meninggikan dirinya daripada Tuhan. Dan di tengah-tengah itu dia mengakui kedaulatan Tuhan atas semua hal yang Tuhan percayakan ke dalam kehidupannya. Dan oleh karena postur hati Daud, Tuhan mengukuhkan rencananya yang begitu luar biasa di dalam kehidupan Daud. Dan inilah rahasia dibalik Daud menjadi seorang raja yang sangat luar biasa. Bukan raja-raja Israel atau Yehuda yang biasa-biasa, yang tidak terlalu banyak membawa dampak. Tapi dampak Daud abadi sampai pada hari ini. Raja dari segala raja. Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, memanggil dirinya sebagai anak Daud. Hari ini, sebagian besar hamba Tuhan dan pemimpin-pemimpin dan pendoa-pendoa yang masuk dalam hadirat Tuhan menangkap suara roh Tuhan tentang musim COVID. Bahwa Tuhan ingin kita mempunyai waktu, meluangkan waktu, mengambil waktu untuk duduk di dalam hadiratnya. Tuhan memberi kita undangan di dalam musim ini untuk beraudiensi dengan Dia. Karena Dia adalah penulis hidup kita. Dia adalah pencipta kita dan pembuka jalan-jalan bagi masa depan kita. Dan untuk mengambil waktu berdiam diri dan mendengarkan Dia adalah sewaktu-waktu yang Tuhan ingin kita juga untuk menikmati Dia. Karena ada satu kenikmatan khusus yang selama ini kita telah kehilangan di tengah-tengah kesibukan kita. Banyak daripada kita dan bahkan saat ini, walaupun di tengah-tengah work from home atau di tengah-tengah PSBB atau di tengah-tengah persiapan new normal, banyak daripada kita yang terhanyut lagi. Bahkan di tengah-tengah semua ini dalam kesibukan-kesibukan kita yang sangat berfokus pada diri kita sendiri. Pertanyaannya adalah kapan terakhir kali kita mengambil waktu untuk duduk di hadapannya. Duduk diam di hadapan kakinya, dalam hadiratnya di kaki Tuhan. Mendengarkan Dia, mencari wajahnya, menikmati Dia, mengamat-amati Dia. Pertanyaannya adalah apakah Anda mempunyai ruang di dalam kehidupan dan prioritas Anda untuk Tuhan dapat berdaulat dalam dirimu? Pertanyaannya adalah apakah Tuhan dan segala rencananya dalam hidup Anda sudah Anda ketahui di tengah-tengah musim COVID-19 ini? Dan saat Anda duduk di hadapan Tuhan, saya menjamin ada satu hal. Anda akan menemukan bahwa Tuhan sangat ingin membagikan dan menceritakan dan membukakan banyak hal tentang kehidupan Anda. Termasuk rencananya bagi kehidupan Anda dari hari ini menuju ke masa-masa yang akan datang. Termasuk kepada new normal dan lebih daripada new normal, beyond new normal, rencananya yang indah bagi kehidupan Anda. Mari kita belajar duduk di hadapan Tuhan dengan postur yang menanti-nantikan Dia. Postur hidup ketiga yang Tuhan ingin kita belajar dari Raja Daud dan aplikasikan dalam kehidupan kita adalah Daud berjalan bersama dengan Tuhan. Di Masmur pasal 86 ayat 11, Daud berkata seperti ini, Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Di dalam terjemahan The Passion, diterjemahkan seperti ini, Until everything within me brings honor to your name. Sampai semua hal, setiap bagian, setiap nuansa dan setiap perspektif atau setiap area dalam kehidupan saya dapat membawa kehormatan dan kemuliaan namamu. Berjalan dengan Tuhan bukanlah berjalan jauh di belakang Tuhan atau berjalan di depan Tuhan. Saat kita berjalan jauh di belakang Tuhan, kita menunjukkan bahwa kita tidak serius mengikuti Tuhan. Kita bermalas-malasan, kita tidak menghargai apa yang Tuhan ingin bawa kita oleh karena itu kita bersantai-santai aja, kita tidak mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya pada saat kita berjalan di depan Tuhan, kita menunjukkan bahwa kita lebih pentingkan diri kita, apa yang kita mau, apa yang kita ingin tujui, lebih daripada apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan menjadi pengikut atau yang bertugas mensukseskan apa yang kita ingin capai. Berjalan bersama dengan Tuhan adalah pada saat Anda dengan Tuhan menjadi sehati dan setuju tentang arah dan bagian-bagian dalam kehidupan Anda. Oleh karena itu, postur dalam diri kita, setiap bagian daripada diri kita, pendidikan kita, hubungan kita satu dengan yang lain, keluarga kita, pekerjaan kita, ambisi kita, semua hal yang kita rindukan, pelayanan kita, kesehatan kita, hari demi hari kita, menjadi sesuai dengan tujuan Tuhan dan masuk dalam kehendaknya. Saat kita berjalan dengan Dia dengan cara seperti itu, maka pikiran kita, motivasi kita, dan tindakan-tindakan kita akan sinkronisasi dengan kuasa dan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang terjadi pada kedua murid Yesus saat mereka berjalan bersama dengan Tuhan Yesus ke kota kecil bernama Emmaus. Dicatat di Lukas pasal 24 ayat 32, Kata mereka seorang kepada yang lain, Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Yesus bangkit, dan dalam tubuh kebangkitan, dia berjalan bersama dengan kedua murid yang berjalan dari Yerusalem, dan mereka menuju ke Emmaus. Dan saat mereka berjalan dengan Yesus, mendengarkan Yesus, hati mereka menjadi berkobar-kobar. Saya tahu satu hal yang pasti akan terjadi, saat Anda berjalan dengan Tuhan. Hati Anda akan berkobar-kobar oleh roh kudus. Ada kekuatan yang baru. Walaupun Anda mengalami hari-hari yang sulit, saat Anda bangun setiap pagi dan Anda berjalan dengan Tuhan, Anda akan bangun dan berjalan dengan kekuatan baru. Masmur pasal 18 ayat 19, Daud berkata, Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepada aku. Saat Anda jalan dengan Tuhan, Tuhan rindu dan Dia dapat dan Dia pasti, dan Dia akan pastikan untuk memberi Anda kekuatan untuk berjalan masuk sampai Anda masuk ke tempat yang disebut tempat yang lapang itu. Tempat lapang yang Tuhan siapkan bagi kehidupan Anda dan kehidupan saya. Tempat lapang itu adalah tempat di mana Anda dapat bernafas dengan lega. Tempat lapang itu adalah tempat di mana Anda dipenuhi, dikelilingi oleh cahaya terang kemuliaan Tuhan. Tempat lapang di situ Anda dipuaskan oleh perkenanan Tuhan. Di situlah Anda mengalami kasih Tuhan. Itu adalah tempat di mana Anda dan Tuhan bersama-sama, dan semua hal yang Tuhan merencanakan, Anda dapat berkata, all things are possible with Christ who works through me. Semua hal mungkin melalui Tuhan yang bekerja bersama di dalam kehidupanku. Hari ini, Anda mempunyai dua pilihan, tapi Anda hanya dapat memilih satu daripada kedua pilihan itu. Anda dapat memilih untuk berjalan dengan cara Anda sendiri, kemauan Anda sendiri di depan Tuhan, atau di belakang Tuhan dengan bermalas-malasan. Atau hari ini Anda dapat memilih untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Jika Anda rindu, dan saya percaya tempat itu telah disiapkan bagi semua Anda tempat-tempat yang lapang itu, mari kita ambil postur berjalan bersama dengan Tuhan, yang seperti Raja Daud lakukan. Postur hidup keempat yang Tuhan ingin kita belajar dari Raja Daud, dan lakukan dalam kehidupan kita, dapat ditemukan di Kitab 1 Samuel, pasal 17, ayat 48. Ketika orang Filistin bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Orang Filistin itu bernama Goliat. Tidak ada satu pun dari orang Israel yang berani menghadapi Goliat. Bahkan Raja Saul pun yang seorang pahlawan warrior yang luar biasa, tidak berani maju menghadapi Goliat. Namun Daud berlari menghadapi Goliat. Postur hidup keempat yang Tuhan ingin kita pelajari dan aplikasikan dari kehidupan Daud, adalah Daud berlari menghadapi tantangannya. Karena kemenangan yang Tuhan berikan kepada Daud di hari itu, Tuhan berikan dalam bentuk yang begitu menakutkan, yang bernama Goliat. Dan setiap daripada kita, ini adalah jaminan, pasti dalam kehidupan kita, kita akan menghadapi Goliat kita masing-masing. Arti nama Goliat sangat luar biasa. Arti nama Goliat artinya menelanjangkan dan merampas. Dengan kata lain, Goliat adalah satu intimidasi. Suatu perasaan takut yang lebih mengerikan dari realita, yang membuat kita lemah. Dan setelah membuat kita lemah, kita kehilangan kekuatan, dan saat itulah semua yang kita punyai dirampas dan kita dibinasakan. Kita akan menghadapi Goliat dalam kehidupan kita. Tidak ada satu pun daripada kita yang terkecuali. Daud berlari ke arah Goliat. Bukan melarikan diri dari Goliat. Tuhan ingin kita berlari menghadapi raksasa kita. Bukan berlari dari raksasa kita. Dan postur berlari yang benar adalah postur yang tidak menyianyikan kesempatan. Kita dapat melihat dan fokus kepada tujuan, dan tujuan kita, kita tahu bahwa sudah ada kemenangan bersama dengan Tuhan, apapun keadaan yang kita harus lewati. Dan Tuhan ingin kita tidak mengizinkan intimidasi atau hal-hal lain yang kita temukan di tengah-tengah perjalanan kita, atau pertempuran kita, atau pergumulan kita, yang kita izinkan mengambil iman kita dan membuat kita lemah. Tuhan ingin kita menjaga hati kita untuk tidak mengizinkan keragu-raguan menjadi lebih besar daripada iman kita saat kita menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Karena Tuhan beserta dengan kita. Oleh karena itu, ini yang Tuhan berikan kepada kita. 2 Timotius pasal 1 ayat 7 Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saat ini, beberapa daripada Anda sedang berlari dengan postur yang salah. Karena Anda sedang menunda-nunda sesuatu yang Anda harus lakukan. Bahasa Inggrisnya adalah procrastination. Setiap hal yang Anda tunda, hal yang Anda harus lakukan yang Anda tunda, akan menghalangi semua rencana Tuhan yang akan terjadi. Dan saat ini, beberapa daripada Anda juga sedang mengizinkan diri Anda untuk dilemahkan. Anda menurunkan benteng tembok Anda. Anda melupakan bahwa kemenangan Tuhan telah berikan. Anda melupakan bahwa Tuhan beserta dengan Anda. Anda mengizinkan diri Anda menjadi lemah. Anda mengizinkan diri Anda untuk kehilangan semangat, menjadi malas, dan tidak mau berusaha lagi. Dan saat ini juga ada beberapa daripada Anda yang sedang berlari dalam pertandingan yang salah. Anda mengejar satu kemenangan yang bukan Tuhan ingin berikan kepada Anda. Apakah Anda hari ini berada di jalur yang salah itu? Sehingga hidup Anda akhirnya berputar-putar dari satu tempat kembali ke tempat yang sama. Karena apa yang Anda kejar di dalam dunia ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah memberi Anda kemenangan yang sejati. Atau apakah Anda sedang berlari untuk menuju satu garis finish yang salah? Salah karena Anda tidak mau mengerti bahwa Tuhan ingin Anda menuju ke arah yang benar. Karena Anda memilih kehendak Anda. Oleh karena itu banyak hari ini orang-orang yang telah menjadi lemah. Karena memiliki salah postur berlari dalam kehidupan. Memiliki salah postur berlari di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan Anda. Yesaya pasal 35 ayat 3 sampai 4 berkata. Kuatkanlah tangan yang lemah, lesu. Dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Dan hari ini saya berdiri di hadapan Anda membawa firman ini. Mewakili suara Tuhan berkata kepada engkau. Kuatkanlah hati dan janganlah takut. Lihatlah, saya percaya saat saya katakan ini dengan kuasa nama Yesus. Dengan hadirat Tuhan, hadirat Allah Bapak, Yesus Kristus Allah Putra dan kuasa roh kudus bekerja. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ia sendiri secara pribadi, secara personal akan datang menyelamatkan engkau. Setiap Anda hari ini, Anda mempunyai janji-janji yang Anda dapat pegang dalam kehidupan Anda. Setiap kita yang berjuang melewati masa-masa yang sulit ini. Masa COVID kita masuk dalam new normal yang tidak tahu kapan datang. Setelah itu transisi dan perjuangan yang panjang di depan. Tidak ada satu pun daripada hal itu yang dapat menghentikan Tuhan untuk hadir dan bekerja dan mengasihi Anda dalam kehidupan Anda. Dan Anda harus memegang ini juga bahwa segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan akan memakainya untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Hari ini, Tuhan tidak akan gagal dalam hidupmu. Hari yang akan datang, Tuhan juga tidak akan gagal dalam kehidupanmu. Namun, banyak daripada kita saat ini yang tidak sadar bahwa masalah sebenarnya dalam kehidupan kita adalah postur hidup kita yang salah. Mari kita kembalikan postur hidup yang benar bersama dengan Tuhan. Itulah yang kita perlukan hari ini. Karena di dalam postur yang benar itu, kita akan bertanding dengan baik. Kita akan terhindar daripada bahaya. Kita akan mengalami dan menikmati bersama-sama dengan Tuhan. Ada kemenangan yang Tuhan siapkan bagi kehidupan Anda dan kehidupan saya. Empat postur dari Raja Daud yang Tuhan ingin ada dalam kehidupan kita. Kita dapat tidur di dalam perlindungannya. Kita dapat duduk di hadiratnya dan menantikan dia. Kita dapat berjalan bersama dengan dia. Dan kita dapat berlari dengan dia menghadapi musuh-musuh kita. Tuhan berkati Anda. Saya ingin mendoakan Anda hari ini. Karena banyak daripada kita hari-hari ini yang sedang tidak kuat. Yang sedang mengalami kekecewaan. Yang sedang mengalami depresi. Yang juga sedang mengalami beban dan tekanan yang begitu berat dalam kehidupan Anda. Saya ingin juga mendoakan Anda yang hari-hari ini mulai mengalami Tuhan bekerja dalam kehidupan Anda. Anda mulai melihat kesetiaan Tuhan. Dan Anda mulai bangkit secara iman dan berkata ternyata bersama dengan Tuhan. Dia sanggup memenuhi kebutuhanku. Saya ingin berdoa bagi Anda juga. Saya juga ingin berdoa bagi Anda yang berkata hari ini aku perlu Engkau Tuhan Yesus. Karena aku tahu hari ini bahwa kehidupanku hanya aman bersama dengan Engkau. Dan janji yang abadi dan kekuatan dan kemenangan dan kehidupan yang kekal hanya ada di dalam Engkau. Mari kita tutup mata bersama. Hamba berdoa di dalam hadiratmu. Kami merasakan Engkau di tempat ini. Kami merasakan bahwa Engkau melindungi kami. Menudungi kami, melingkupi kami saat ini roh kudus. Hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang sedang broken hearted. Bagi setiap anak-anakmu yang sedang depresi. Bagi setiap anak-anakmu yang mengalami tekanan. Bagi setiap anak-anakmu yang tidak tahu berjalan kemana dalam kehidupan mereka. Bagi anak-anakmu yang tidak beristirahat dalam hatinya. Tidak mengalami damai sejahtera. Mengalami kegalauan dan kekhawatiran. Bagi setiap anak-anakmu yang mencari kehendakmu. Bagi setiap anak-anakmu yang menghadapi musuh dan tantangan besar dalam kehidupannya. Di dalam nama Yesus, Engkau curahkan kekuatan iman. Karena Engkau memberi iman secara luar biasa dan secara bebas kepada setiap orang yang membutuhkan. Engkau bukan Tuhan yang mengambil iman daripada kami. Engkau Tuhan yang melepaskan iman dalam kehidupan kami. Saat ini kuatkan mereka. Dalam nama Yesus ku ucapkan iman yang baru kekuatan Tuhan. Urapan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Mata-mata dicelikkan. Hati-hati disegarkan. Tangan-tangan dikuatkan. Kaki-kaki menjadi tegap lagi. Ada confidence yang baru bersama dengan Tuhan yang turun saat ini. Dan bagi Anda yang ingin menerima Tuhan Yesus. Anda dapat mengulang ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus. Engkau lah Tuhan dan Juru Selamatmu. Aku sadar itu hari ini. Biarlah Engkau masuk dalam hatiku. Ampuni dosaku. Aku bertobat dari segala jalan-jalanku. Dan biarlah Engkau yang hidup di dalamku. Dan Aku hidup di dalammu. Namamu ditinggikan. Engkau Tuhan Juru Selamatku. Aku menerima semuanya itu. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Hari ini Engkau telah dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita punya postur yang baru. Karena kemenangan telah menanti Anda. God bless you. Puji Tuhan. Bapak Ibu Surah sekalian. Dimanapun Anda berada. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan. Dan kita belajar memiliki postur kehidupan yang benar. Sementara lagi kita akan segera memasuki new normal. Dimanapun Anda berada. Ketika saat ini kita juga sedang mempersiapkan diri. Dengan gaya kehidupan yang baru. Normal yang baru. Di dalam pekerjaan Anda. Di dalam segala bidang kehidupan Anda. Mari kita juga dengan penuh pengharapan yang baru. Antusiasme yang baru. Semangat yang baru. Bersama dengan berkat dan pengurapan Tuhan yang baru. Dan tentu saja. Dengan postur kehidupan yang telah diperbaharui. Di dalam Kristus Yesus. Kita akan menyongsong masa depan yang indah. Penuh dengan pengharapan. Jangan patah semangat dimanapun Anda berada. Dan percayalah urapan roh kudus menyertai Anda sekalian. Mari bersama-sama kita satukan hati di dalam doa. Bapak di sorga. Sungguh kami ucap syukur kepadamu ya Tuhan. Untuk kebenaran firman Tuhan yang telah dibagikan pada hari ini. Dan dimanapun setiap anak-anakmu berada. Tuhan kau yang menjamah dan menguatkan setiap kehidupan mereka. Engkau yang mendatakan kesembuhan bagi mereka yang mengalami kelemahan secara fisik. Dan kami percaya engkau yang mencukupkan segala yang kami butuhkan. Di dalam perekonomian. Di dalam pekerjaan. Tuhan sentiasa memberikan berkat yang begitu nyata. Dan engkau yang membantu kami semuanya Tuhan. Untuk mengalami hadiratmu lebih lagi. Jadi pengharapan kami hanya di dalam engkau. Dan ajari kami memilih postur kehidupan yang benar seturut dengan gendak firmanmu. Dan saudara sekalian mari bersama-sama angkat tanganmu di tempat dimanapun engkau berada. Terimalah berkat. Dari ala Bapak yang mahu kuasa. Dia sentiasa menjaga, memelihara, dan melindungi seluruh aspek kehidupanmu. Terimalah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Yang oleh darahnya kita beroleh pengampunan dosa. Dan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Terimalah persekutan intim bersama dengan roh kudus yang senantiasa menuntun kita semua pada seluruh jalan kebenaran. Terimalah berkat yang mulia ini. Hanya di dalam nama Yesus semua yang diberkati-berkata. Amen. Tuhan Yesus memberkati Anda. Terima kasih telah menonton!